Hai klas, welcome back to math class Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai long division Apakah kalian masih mengingat pelajaran kita di minggu lalu? Coba Bicara punya soal 20 dibagi 5 Coba selesaikan dalam bentuk bersusun atau long division Yang seperti ini Apakah kalian masih ingat bagaimana meletakkan dividen dan divider? Betul, dividen di dalam 20 dan divider di luar 5 Oke, berapa hasilnya? Bagaimana cara menyiapannya? Langkah pertama adalah Good, divide Kita akan membagi terlebih dahulu mulai dari yang paling depan Betul, 2 bagi 5 bisa? Oh, tidak bisa karena 2 kurang dari 5 Jadi kita akan mundur ke place value yang lebih kecil Di dividen ya Jadi kita punya 20 di dividen yang akan kita bagi dengan 5 Berapa 20 bagi 5? Berapa 20 bagi 5? Good, tempat Kita tulis di atas ya Tempat quotient atau hasil dari jawaban Berikutnya kita akan multiply Good, kita lihat tadi ya di layar Berapa kali berapa? Betul 4 dikali 5 Hasilnya 20 Kita tulis di Betul Di bawahnya Langkah yang ketiga apa dulu? Good Subtract Nah Kalau pengurangan atau subtrack Kita mulai dari depan atau belakang Place value tradingnya atau terendah Betul Terendah Atau dari belakang 0 kurangi 0 Betul 0 Kalau 2 kurangi 2 0 juta Betul Apakah sudah selesai? Belum? Cek lagi Stepnya Yang pertama Divide Jadi sudah divide Oke Yang kedua Multiply Tadi sudah multiply Oke Yang ketiga Subtract Juga sudah Nah Minggu lalu Kita hanya mempelajari 3 step ini Tapi Hari ini Kita akan melanjutkannya Kedua step berikutnya Step apakah itu? Yuk persiapkan dirimu Segera ambil pensil Atau kertas Untuk mencatat ya Supaya nanti Kalian mudah Mengerjakan WS Oke Sudah siap? Yuk Kita lanjut lagi Prepare your Mat worksheet Multiplication Division 4 I have sent it On flash drive 2 I want you To stick the worksheet On your notebook So you will have A note for this one We have learned The long division step Last week But we will do a review And learn new things Also be prepared With your stationery Now what if I have 24 Divided by 2 Let's write it on The long division Dan siap kita tulis Dalam bentuk bersusun Atau porogabit Nah Kita tulis yang di dalam Angka 24 Good job Lalu Di luarnya Akan kita tulis Angka 2 Betul Kita akan bagi 24 Bagi 2 Tapi ingat Kita akan mulai Dari Once Atau Tens Kalau penjumlahan Dan pengurangan Dan perkalian Kita mulai Dari belakang Tapi kalau Pembagian Kita akan mulai Dari depan Ya Oke We will start From Two Yang pertama Kita akan Divide Atau bagi 2 Bagi berapa Bagi 2 2 bagi 2 Berapa Atau Kalau bingung Boleh 2 Dikali Berapa Yang hasilnya Sama dengan 2 1 Good Kita tulis Di atas ini Ya 2 Bagi 2 Hasilnya 1 Setelah Divide We will Good Multiply Mana yang Harus Dikali Yang terakhir Kita tulis 1 Dikali 2 Berapa 2 Kita tulis Dimana Di bawah 2 Yang warna Merah Betul Sekali Disini Oke Setelah Multiply We will We will Do subtraction Oke Kita akan Kurangi Mana yang Harus Kita kurangi Betul 2 Kurangi 2 Hasilnya 0 Sudah Belum Selesai Kita punya Langkah Yang keempat Nah Ada Bilangan lain Yang belum Kita bagi Yaitu Angkah 4 Jadi kita Akan Lakukan Langkah Yang keempat We will Bring down Kita bawa turun 4 Bawa turun Ke sini Setelah itu Kita akan Bring back Atau ulangi Langkah yang pertama Yaitu Divide Good Jadi kita akan Ulangi Langkahnya Mulai dari Divide Sekarang Mana yang Harus Kita bagi Good job We will Divide 4 Yang tadi Kita bawa turun With 2 So 4 Divided By 2 Equal With 4 Bagi 2 2 Dikali Berapa Yang hasilnya Sama dengan 4 2 Kita tulis Karena tadi Kita membagi 4 Jadi hasilnya Kita tulis Di atas Yang 4 Oke 2 Setelah itu Kita akan Multiply Ulangi lagi Jadi setelah Divide Kali Kita kali lagi Berapa kali Berapa Yang terakhir Kita tulis 2 Kali 2 Hasilnya 4 Betul Setelah itu Good Kita akan Subtract Kita kurangi Mana yang Dikurangi 4 Minus 4 0 Apakah Sudah Selesai Kita bisa Cek Apakah 0 Iya Betul Karena terakhirnya Sudah 0 Kita bisa Berhenti Dan kita Sudah Lihat Semua Dividend Sudah Dibagi Dengan Divide Jadi Tidak Ada Angka Lagi Yang Perlu Kita Bagi Jadi Sudah Selesai Langkahnya Sama We will Divide Multiply Subtract Bring down And lastly Bring back Or repeat The step Silahkan tulis Jawabannya Di WSMU Kalau masih Bingung Boleh pulang lagi Ya Videonya Nah Hari ini Teacher mau Berbagi lagi Tapi Berbagi Permen Kali ini Teacher punya 69 Permen Atau Switch Nah 69 Permen Ini Akan Teacher Bagikan Kepada Tiga Orang Teman Teacher Baik Tapi Pertanyaan Teacher Berapa Permen Yang akan Didapat Oleh Masing-masing Tiga Ya Bagaimana Cara Mengetahuinya Oh Bisa Dituliskan Dalam Bentuk Pembagian Betul Saya tuliskan Dulu Bentuk Pembagian Total Dibagi Group Sama Dengan Each Total Permen Dibagi Group Atau Kelompok Yang akan Mendapatkan Permen Akan Sama Dengan Banyak Permen Yang Didapat Tiap Tiap Orang Oke Totalnya Dicet Punya 69 Permen Akan Dicet Bagi Kedalam Tiga Kelompok Sehingga Dicet Bisa Mendapatkan Jumlah Yang Didapat Tiap Tiap Orang Tapi Berapa Ya Each Tiap Orang Kan Dapat Berapa 69 Berapa Ya Nah Untuk Soal Seperti Ini Kita Dapat Selesaikan Dengan Menggunakan Long Division Tulis Dulu Bentuk Pembagian Bersusun Masih Ingatkan Caranya Nah Coba Terus Sudah Kertas Kalian Kalau Sudah Langkahnya Pahapannya Masih Sama Tahap Yang Pertama Adalah Betul Selalu Mulai Dari Divide Divide Atau Bagi Yang Mana Place Value Tertinggi Atau Tenda Dari Depan Atau Dari Belakang Kalau Divide Kita Selalu Mulai Dari Terdepan Tertinggi 6 Dibagi Berapa Good Dibagi Divider 6 Bagi 3 Hasilnya 2 Kita Tulis Di Atas Setelah Bagi Kita Akan Kalikan Kalikan Angka Yang terakhir Kamu Tulis 2 Kalikan Dengan Divider 3 2 Kali 3 Hasilnya 6 Kita Tulis Lagi Di Bawah Nah Dividend Yang tadi Kita Bagi Setelah Multiply Caranya Masih Sama Kita Akan Subtract Atau Kurangi Kurangi Berapa Yang tadi Terakhir Kita Tulis 6 Kurangi 6 Berapa 0 Apakah Sudah Selesai Belum Kenapa Karena Di Dividend Tidak Hanya Ada Angka 6 Tapi Juga Ada Angka 9 Karena Itu Kita Juga Perlu Membagi Angka 9 Dengan Divider Nah Kita Lanjutkan Langkah Berikutnya Langkah Keempat Kita Akan Mulai Dengan Breakdown Atau Kita Bawa Turun Bawa Turun Apa Tijet Bawa Turun Angka 9 Angka Dividend Yang Belum Kita Bagi 9 Kita Bawa Turun Oke Bringdown Kita Bawa Turun Angka Dividend Yang Akan Kita Bagi Selanjutnya Yang Mundur Satu Place Relu Sudah Setelah Bringdown Kita Akan Bringback Bawa Balik Lagi Balik Kemana Ketahapan Awal Atau Divide Kita Akan Ulangi Ulangi Lagi Langkahnya Mulai Dari Awal Kita Akan Divide Divide Berapa Tijet Kita Tadi Bawa Turun Angka Berapa 9 Kita Bagi 9 Ini Dengan Sama Tetap Dividend Tetap 3 9 Bagi 3 Hasilnya 3 Kita Tulis Nah Di Tempat Lurus Lurus Place Value Yang Tadi Kita Bagi 9 Once Jadi 3 Juga Once 9 Once Selagi 3 Once Hasilnya Tiga Once Setelah Divide Caranya Masih Sama Setelah Divide Kita Akan Multiply Apa yang Terakhir Kamu Tulis 3 Kita Kalikan 3 Hasilnya 9 Kita Tulis Disini Oke Setelah Multiply Tetap Kita Akan Subtrack Atau Kurangi Kurangi Dimana Lijar Yang Terakhir Kamu Tuliskan Betul Kita Akan Kurangi Kurangi Selalu Dari Place Value Yang Kalik Datang 9 Kurangi 9 0 Nah Kalau Begini Apakah Sudah Selesai Cek Apakah Semua Dividend Sudah Terbagi Sudah Jadi Sudah Selesai Loh Dividend Stepnya Kalian Sudah Mendapatkan Hasilnya Di kolom Yang Warna Biru 69 Dibagi 3 Hasilnya 23 Oke Sampai Sini Mengerti Didesapi Dipahami Oke Nah Jadi Ingat Langkahnya Yang Pertama Betul Divide Yang Kedua Betul Multiply Yang Ketiga Good Subtract Yang Keempat Bring Down Bawa Turun Angka Yang Akan Kita Bagi Lagi Dan Bring Back Mulai Lagi Dari Awal Tahapan Oke Now Now We'll Make It Little Bit Harder What If 468 Divided By Two Tenang Ya Kita Pertulis Dulu Mulai Dari Dari Depan Betul Ingat Dari Depan Kita Akan Bagikan 4 Divided By 2 So It Will Equal With 2 Tulis Di Atasnya Lalu Multiply Berapa Kali Berapa Betul 2 Times 2 Equal With 4 Setelah Itu Betul Kita Akan Subtract Mana Harus Dikurangi Yang Tadi Kita Tulis 4 Minus 4 0 Sudah Selesai Belum Masih Ada Angka Lain Di Divided Yang Perlu Kita Bagi Jadi Kita Akan Lanjutkan Ke Langkah Yang Ke 4 6 Kita Akan Langkah Yang Ke 4 Dulu Bawa Turun Bring Down Kita Bawa Turun Angka 6 Lalu Kita Bring Back Atau Ulangi Langkah Jadi Kita Akan Bagi Lagi Yang Mana Yang Dibagi Yang Kita Buat Turun 6 Dibagi Berapa Pembaginya Tetap Tidak Berubah Jadi Kita Bagi Dengan 2 6 Divided By 2 Equal With 3 Next Kita Multiply Yang Yang Terakhir Kita Tulis 3 Multiply By 2 6 Write It Down Here And Then Sama Lanjut Kita Subtract Yuk Mana Yang Dikurangi 6 Minus 6 Good Job Equal With Zero Good Job Sudah Belum Ada Satu Angka Lagi Di Divided Yang Perlu Kita Iya Belum Kita Apa-apakan Jadi Kita Lanjut Lagi Nah Angka 8 Ini Belum Apa-apakan Jadi Kita Akan Bring Down Oke Disini Lalu Kita Bring Back Atau Ulang Nilang Jadi Kita Akan Divide Lagi Dibagi Berapa Yang Terakhir Kita Tulis 8 Dibagi 2 Pembaginya Sama Berapa 8 Bagi 2 4 Lalu Multiply Kita Kali 4 Kali 2 8 Good Lalu Kita Subtract Good Kita Kurangi Berapa 8 Kurangi 8 0 Nah Disini Sudah 0 Hasil Akhirnya Nah Iya Kita Juga Kalau Lihat Angka Di Dividus Sudah Terbagi Semua Sama 2 Jadi Perlu Kita Bring Back Lagi Sudah Selesai Ya So 468 Divided By 2 Will Be Equal With 234 Nah Nah Itu tadi Penjelasannya Now It's time For us To Practice This Ingat Long Division Step First We need to Divide And then Multiply And then Subtract After We will Bring Down And Lastly Bring Back Or Repeat Step Now Prepare Your My Champion Workbook We will Work On Page 83 I want You To Work On Number 2 Part A And B Only Ya Hanya Bagian A Dan B If You Are Manage Please Upload Your Word To Google Classroom And That Is Our Class For Today I Hope You Can Understand The Matter Yields And See You On The Next Video Bye